Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel channel company Oke guys disini ada HP UPPO A37 Atau UPPO A37F Sama ya Disini posisinya adalah Lupa Pola Dan nanti kita akan coba Membuka polanya Membobol Polanya tanpa menggunakan komputer Seperti ini Coba saya tebak-tebak Tidak Bisa ya Agak sulit ini Untuk tipe polanya Dan coba lagi Selamat 30 detik Untuk bisa mengulangi Memasukkan polanya Oke langsung saja kita akan mematikan HP nya Posisi Showdown Dan nanti kita akan coba masuk ke mode recovery Untuk caranya Masuk mode recovery adalah tekan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan Tekan terus sampai muncul logo Seperti ini Seperti ini kemudian lepaskan tombol power Sampai tetap menekan tombol volume bawah dan tunggu sampai muncul tiga bahasa seperti ini Kita pilih saja yang bahasa Inggris lebih mudah ketimbang bahasa yang China Kemudian kita bisa pilih Web data Apakah bisa dengan cara seperti ini Untuk menghapus pola di HP Untuk menghapus pola di HP Oppo A37 Atau A37F Kita coba pilih hapus Dan untuk catatan semua data akan terhapus Jika kita melakukan hal ini Oke Anggap saja ini tidak mempentingkan data Sehingga saya hapus Kemudian kita tunggu Apakah masih diminta untuk memasukkan polanya kembali Dan bagi teman-teman semuanya Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya Agar tetap berlangganan Dan dapat notifikasi video terbaru dari channel-channel company Dan itu gratis Oke Masih loading di logo Oppo Kita tunggu saja Oke teman-teman Kita coba buka Masih Harus memasukkan pola Artinya polanya belum terhapus Dengan cara kita Wipe data atau hard reset Melakukan hard reset Melalui mode recovery Oke kita akan gunakan Metode yang kedua Masih Dengan tanpa komputer Dan disini kita hanya perlu menyiapkan satu perangkat HP lagi Kemudian buka Playstore Kemudian cari aplikasi Temukan perangkat saya Kemudian kalian jika belum install Tinggal install Jika sudah selesai menginstall Kalian tinggal buka Kemudian disini kalian bisa login sebagai tamu Dan kemudian masukkan akun Google Yang tertaut pada HP Oppo A37 atau A37F kalian Harus sama ya Emailnya harus sama persis Dengan email yang tertaut di HP Oppo Kemudian passwordnya juga masukkan secara benar Kemudian Akan muncul 3 pilihan Jika Sudah berhasil login Kita pilih Tutup ya Oke Muncul 3 pilihan Ada pesan putar suara Amankan perangkat Hapus perangkat Oke Disini kita masih menunggu Sampai HPnya terhubung Sampai terbaca Oke disini terbaca Oppo A37F Baru saja dilihat Ini artinya HPnya sudah terhubung Dan pastikan Kedua HP ini Terhubung ke jaringan internet Oke Untuk mengetes kita bisa putar suara dulu Oke Sudah berbunyi Artinya sudah terhubung Kemudian kita bisa langsung Hapus perangkat Kemudian disini Otomatis emailnya terisi Kemudian Kalian tinggal masukkan passwordnya Kembali Kemudian Muncul Peringatan Seperti ini Kalian tinggal pilih saja Hapus Kemudian lihat Di HP Oppo A37F Akan otomatis Restart Dan Akan menghapus Semua data Yang tersimpan Di HP ini Namun tidak Jika tersimpan Di eksternal Baik di SD card Ataupun Di kartu SIM Oke Disini Loadingnya cukup lama Jadi saya Cut saja Saya potong videonya Agar tidak terlalu lama Dalam menunggu Loading Di tulisan Oppo Seperti ini Terima kasih Di pilihan bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Kemudian kita Tidak usah Pilih berikutnya Kita pilih saja Di panggilan Daulat Kemudian ketikan Bintang 8 1 3 Masalah Bintang pagar Maksudnya Saya ulangi Ini untuk Melewati FRP Ini Saya ulangi Bintang pagar 8 1 3 Bintangnya Kebanyakan 1 Ini Hapus Kemudian Pilih Dial call Kemudian akan langsung Masuk ke tampilan menu Oke Itu saja Tutorial Cara menghapus Pola HP Oppo A37 A37F Tanpa Komputer Terima kasih Sudah menyimak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi